Intro Halo assalamualaikum teman semuanya Jumpa lagi ya Video saya kali ini Saya akan masih membahas tentang TKW Hongkong ya Dimana hari Kamis kemarin ya TVB atau TV siaran Hongkong Menyiarkan bahwasannya Salah satu teman kita TKW yang berasal dari Indonesia Dan bekerja di Hongkong Itu telah mencuri Uang majikanya Atau mencuri uang kungkungnya Jadi ceritanya si mbaknya ini Dapat jok nih satu rumah Jaga seorang kungkung ya Atau kakek Nah di rumah itu ada dua cc ya Yang satu dari Indonesia Yang satunya itu dari Thailand Tapi kebetulan Yang mencuri uang si kungkung ini Atau yang mencuri uang si kakeknya Ini adalah TKW asal Indonesia Dan jumlahnya itu Tidak sedikit teman-teman ya Di TV itu Dibilangnya itu Yat pak manji Karena saya tidak begitu paham Tentang uang dolar Hongkong Yang jelas perkiraan saya itu Antara 10 ribu dolar Hongkong Atau 100 ribu dolar Hongkong ya Jadi jumlahnya itu cukup banyak Tapi saya gak bisa menentukan Seberapa besar Yang jelas cukup banyak ya Karena memang kalau hitung-hitungan uang Kalau lebih dari seribu itu Saya udah gak bisa Karena bahasanya itu mirip-mirip gitu ya Untuk bahasa Hongkong Jadi disini kembali lagi Kita TKW yang berasal dari Indonesia Itu mendapatkan citra buruk gitu ya Di mata orang Hongkong Karena bertubi-tubi Kasus pencurian yang dilakukan Oleh TKW asal Indonesia Dan ini sangat mencoreng nama kita gitu ya Jadi kita-kita ini Yang merasa TKW dari Indonesia Di saat kita duduk nih Ngelihat TV itu kan Pas sama majikan Kaget kan saya Dipanggil nih sama majikan Eh tuh lihat di TV katanya Itu loh yang asal dari negara kamu Indonesia Ada yang mencuri uang Dan benar Saya duduk tuh nonton TV-nya Dan benar-benar Ada berita Bahkan siaranya tuh lama banget Sampai dikasih lihat tuh Rumahnya majikannya Dimana ceciknya tidur Bahkan saya lihat tuh rumahnya besar ya Terus kamarnya juga cukup besar Majikannya sangat baik Semuanya apa itu baik lah Tapi kenapa juga Kebaikan majikan Kebaikan disalahgunakan nih Sama si mbaknya yang berasal dari Indonesia Jadi disini saya sekali lagi Tekankan untuk kalian semua Para pemula yang mau kerja ke Hongkong Ataupun yang sudah bekerja di Hongkong Ya sekali lagi Jangan pernah melakukan pencurian Jangan pernah mengambil apapun itu ya Walaupun 1% pun Kalau itu bukan milik kalian Jangan diambil Karena banyak banget Kasus disini Entah itu kalian tuh kilaf Atau entah kalian itu Tergoda imannya Melihat begitu banyak uang Atau kalian dalam Kedahan terdesak Mungkin kalian di rumah Keluarga mungkin membutuhkan uang Atau kalian sendiri Mungkin punya hutang sama temen Tapi apapun itu alasannya Disini saya tidak membenarkan Kalian mengambil uang majikan Kenapa ya ujung-ujungnya Kalian pasti yang rugi Kalian akan dipulisikan ke Hongkong Kemudian Kalau kasusnya cukup besar Kalian bisa tidak Bisa bekerja lagi di Hongkong Karena ini termasuk Tindak kejahatan Melakukan pencurian Di rumah majikan Jadi intinya Dalam 1 bulan terakhir ini Hongkong selalu dibanyak beritakan Tentang kita TKW yang asal Indonesia Selalu mencuri Atau melakukan kesalahan Saat bekerja ikut orang Hongkong Dan ini sangat-sangat Mencemarkan gitu ya Kita sebagai TKW Indonesia Itu merasa malu Kenapa lagi ini kasus pencurian Dilakukan lagi oleh orang Indonesia Kasus pencurian emas Dilakukan lagi oleh anak Indonesia Kasus ini dilakukan lagi oleh anak Indonesia Jadi TKW kita yang berasal dari Indonesia Itu benar-benar Akhir-akhir ini itu namanya tercoreng Dengan kelakuan mereka Mbak-embaknya Yang tidak bekerja secara baik Tidak bekerja secara Semaksimal gitu Jadi mereka yang melakukan tindak kejahatan Kita nih yang merasa malu Kita merasa dapat imbasnya Bahkan orang Hongkong akhirnya Merasa curiga nih Kok gini amat sih Mengambil anak-anak dari Indonesia Selalu aja nih Ada kan reportnya Ada hasil laporannya Bahwa anak-anak TKW Indonesia Asal Indonesia itu banyak Melakukan pencurian gitu Entah itu mencuri uang neneknya Uang kakeknya Uang majikannya Jadi intinya Dari video ini Saya tegakkan untuk kalian semuanya Apabila kalian mau kerja ke Hongkong Dan kalian sudah dapat majikan yang baik Entah itu jahat atau apapun Kalau kalian melihat uang Emas Apapun benda milik berharga Punya majikan Atau barang-barang bermerek Mungkin dari tas Baju, sepatu Itu kan bukan milik kalian gitu Jadi kalian tidak berhak mengambil Apapun itu punya majikan Sekali lagi Kuatkan iman kalian Dengan alasan apapun itu Jangan pernah mengambil uang majikan Oke jadi sampai disini dulu ya Video dari saya Semoga Dengan kejadian seperti ini ya Bahkan kejadian ini Tidak satu dua kali teman-teman Berulang kali Banyak sekali Teman-teman kita Sesampai di Hongkong Mereka itu menyalahgunakan Kepercayaan majikan gitu ya Banyak banget Ada yang dikasih patadong nih Punya majikan Patadong itu semacam kartu ATM Kita tinggal tutut Itu juga ada banyak Yang menyalahgunakan Dipakai beli ini Beli itu untuk keperluan pribadi Ujung-ujungnya Ketawa nih sama majikan Itu juga berasal dari Negara kita Indonesia Jadi pencurian ini Indonesia Mencuri emas ini orang Indonesia Mengambil baju majikan orang Indonesia Ya emang benar sih Banyak juga TKW yang asal Filipina atau Thailand Melakukan kesalahan Tapi tidak sebanyak Seperti kita TKW asal Indonesia Akhir-akhir ini Jadi benar-benar Akhir-akhir ini TKW Hongkong Asal Indonesia itu Belum-belum disorot Karena tindak kejahatan Yang telah mereka lakukan Di Hongkong Jadi dengan video ini Semoga kita bisa Mengambil hikmahnya Kalau kita memang Niat kerja Ikut orang Kita itu sudah dapat gaji Sudah fasilitas yang enak Majikan baik Kerjaan enak Jangan melakukan hal-hal Di luar nalar Yang ujung-ujungnya Bisa merugikan kalian Bahkan merugikan kita nih Teman-teman kita Yang sesama TKW Indonesia Yang kita tidak punya Salah kita itu Merasa malu gitu loh Merasa kita itu Juga ikut dicurigai Sama mereka orang Hongkong Karena terlalu banyaknya TKW asal Indonesia Melakukan tindak kejahatan Oke Jadi sampai disini dulu ya Video dari saya Semoga pelajaran ini Bisa kita ambil hikmahnya Jangan sampai Kejadian ini terulang lagi Untuk kita para TKW Hongkong asal Indonesia Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tada Jangan lupa like, share, dan subscribe